Ladies and gentlemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian Baik lagi sama aku Pikum Di video kali ini Aku mau melanjutkan cerita tentang Perjalanan aku memakai liner rata Ini dia ya Kita persingkat aja Dengan langsung ke poinnya Sebelumnya Di video part 1 Aku yang berjudul sharing information Di video ini Aku akan menceritakan ulang Tentang pertama kali aku tau rata Jadi aku tau rata itu Dari social media Lebih tepatnya instagram Aku taunya tuh dari selebgram Terus aku scroll-scroll Akun ratanya Dan aku lihat review Perjalanannya Hasilnya Ternyata tuh meyakinkan Apalagi harganya yang sangat terjangkau Stepnya aku langsung chat Admin rata Customer service-nya Terus aku kirimin lengkap gigi aku Gigi depan Gigi bawah Posisi samping kanan Posisi samping kiri Lalu aku melakukan pembayaran Kan kalau di rata itu Waktu awal-awal 2019 itu Melakukan pembayaran di awal Secara tunai Kalau sekarang itu lebih Memudahkan banget Karena bisa Nyikil Lanjut dulu ya ceritanya Setelah aku melakukan pembayaran Langsung dibuat Jadwal untuk pertemuan Di salah satu klinik di Jakarta Setelah aku ke klinik di Jakarta Gigi aku tuh dicek lagi Setelah itu disken gigi aku Untuk prosedur pencetakan aligner Kayak ini Terus ternyata gigi aku tuh ada kendala Gigi depan aku itu harus disembuhin dulu Dan itu memakan waktu sebulan Dan alhamdulillahnya Dokter yang Waktu itu menangani aku tuh Bisa menangani gigi aku Yang lagi sakit ini Sebelum memakai aligner Lanjut di video part 2 aku Yang berjudul Info detail Itu tuh gigi depan aku Yang sakit ini Yang depan ini Udah sembuh Alhamdulillah Terus langsung ke Tahap selanjutnya Yaitu Hasil scan gigi Jadi tuh ada videonya tuh Di scan gigi Aku appointment lagi ke klinik Kan abis itu aku melakukan scaling Giginya dibersihin dulu Karena Sebelum pakai aligner Baiknya tuh gigi kita tuh Udah keadaan bersih Setelah di scaling Langsung gigi aku dislicing Dislicing itu tuh Ada ruang-ruang yang disengaja Dikikiskan di gigi kita Agar gigi kita yang Maju ke depan Atau mundur ke belakang itu Bisa bergerak dengan optimal Nah abis itu aku Kan dapet aligner Atas bawah ini Nomor 1 sampai 7 Stepnya Terus aku gunain aja Kayak biasa Seminggu sekali Diganti Ganti nomor Nomor 1 Nomor 2 Sampai nomor 7 Dan di part ketiga Aku yang berjudul Progress di bulan Ramadan Ternyata tuh Kurang lebih dari sebulan Hasil gigi aku tuh Udah ngerasa beda Kan gigi aku yang Seri nomor 3 ini Tadinya Mundur ke belakang Terus gigi seri yang depan ini tuh Miring gini Setelah udah sebulan Itu tuh udah perubahan Gigi yang belakang agak maju Dan yang bawah ini nih Itu juga renggang Terus udah Udah rata gitu Senang banget Sumpah Jadi tuh Bener-bener Dalam sebulan sih Kalo gigi aku Keliatan perubahan Dan di video itu Aku menceritakan Awal berdirinya rata Tahun berapanya Material apa yang dipakai Untuk konsumennya Dan lain-lain Jadi makin yakin banget Dan gak nyesel Aku udah milih rata Dan next di video Part 4 itu Yang terakhir Yang judulnya Pilih rata Atau behel Ini tuh awalnya Aku komplain Karena Liner aku tuh Gak sesuai Pas di nomor 7 Gak sesuai Sama Bentuk gigi aku kan Terus aku langsung Chat adminnya Aku bilang Kok ini gak sesuai ya Aku juga kirimin Lampiran fotonya Terus adminnya tuh Baik banget Dan Dia langsung Oh iya Ketemuan aja lagi Ke klinik Yang ada di Jakarta Untuk dicetak ulang Gitu Dia tuh bener-bener Menjanjikan Hasil yang optimal Untuk kalian yang belum Nonton video Part 1 Sampai part 4 itu Baiknya kalian nonton dulu Biar Nonton video ininya Lebih jelas Ketika itu Aku tetap memilih Aligner Dibandingkan behel Karena Ini tuh Emang bener-bener Solusi yang tepat Untuk meratakan Gigi aku Untuk cash Gigi aku ya Karena ketika LNR aku gak cocok Aku bisa komplain Ke pihak rata Dan dijadwalkan Untuk cetak ulang Aku ada videonya Kalau yang Cetak kedua itu Aku cetak manual Kalau yang pertama Kan aku scan Dan asli Pelayanannya Itu ramah banget Dan ingat Rata ini Memang bayar Di awal Setelah Kesini-sini Aku gak bayar sama sekali Bener-bener Cuma bayar Di awal Toks gitu Kemudian dikirimin Liner lagi Nomor 8 Sampai 14 Untuk hasil yang optimal Setelah itu Aku udah ngerasain Gigi aku yang Yang ini tuh Yang ini Udah maju Kalau yang ini tuh Udah Gak begitu miring Kenapa gigi aku Gak begitu rata banget Dan aku udah ngerasa puas Dan aku udah ngerasa puas Aku ada Case disini Yang udah gak bisa Di otak-atik lagi Tapi kalau di gigi-gigi Yang lainnya Itu hasilnya Bener-bener rata Tapi untuk di aku Memang Pure dari gigi akunya Yang bermasalah Bukan dari ratanya Itu aku udah bisa ngejamin banget Untuk endingnya indah Menurut aku ini ya Review jujur banget Ada tahap selanjutnya Ketika nomor aligner Sudah selesai Yaitu Retainer Retainer itu Untuk menjaga gigi kita Yang udah stabil Kayak gini Gak balik lagi Karena kan Kalau material aligner Itu tipis Sedangkan Retainer Ini tuh Tebal Ini tuh Bisa bertahan Seminggu Atau gak dua minggu Kalau Retainer itu Bertahannya 6 bulan 11 tahun Itu bedanya Sebelum aku dapetin Retainer ini Aku tuh chat kembali Admin ratanya Untuk penjadwalan Sebelumnya diberitahu Udah yakin Atau belum Ini gigi udah sesuai Yang diinginkan Karena setelah pakai Retainer Otomatis semua pelayanannya Sudah selesai Dari yang kita udah bayar Di awal Karena kan Rata sudah menjanjikan Hasil yang bagus Nah Terus habis itu Aku bilang Ya aku yakin Yaudah lanjut deh Itu buat pertemuan Kembali ke Klinik ratanya Karena posisinya Waktu itu Lagi covid Baru tuh Juli 2021 Kan lagi covid Bener-bener tuh Pelayanannya tuh Bagus Sebelum masuk tuh Kita diswip antigen Dan progressnya tuh Sangat bagus sih Menurut aku Aku juga ada videonya Nah yang ketiga kalinya Nih aku discan Nah scan giginya Untuk dicetak Retainer Seminggu kemudian Retainer aku dikirimin Aku masih pakai ini Retainer ini Hanya untuk di malam hari aja Dari cerita aku ini Aku mau meng-highlight Poin-poin Memakai line rata Yang pertama itu Proses alokasi Pembayaran Dananya itu Sangat terjangkau Karena kita Melakukan pembayaran Di awal Untuk hasil yang Sampai akhir Selesai Tapi Yang aku Tahu Beritanya Sekarang itu Ada proses Cicilan Dan banyak promo-promo Yang menarik Dan harganya juga Terjangkau Aku tuh Paling suka Pembayaran di awal Jadi tuh nanti Tahap-tahap selanjutnya Tuh gak keluar uang lagi Kalau pakai behel kan Minusnya Harus Scaling Biaya lagi Ganti karet Biaya lagi Yang kedua itu Plastik bisa ngeratain gigi Awalnya tuh aku gak yakin Emang bisa Setau aku kan Gigi itu kan Pakai behel Nah Liner rata ini tuh Bisa Membuktikan Karena Ini tuh bukan Sembarang plastik Melainkan Medical grade plastik Dan BPA free BPA free itu BPA atau BC0A Merupakan bahan kimia Yang memiliki Sifat peniru hormon Sehingga Tidak boleh Terpapak Bubu manusia Yang ketiga Dengan material bahan Yang berkualitas Tidak ada hal Yang perlu dikhawatirkan Terhadap pengguna Aligner Selain itu Penggunaan bahan plastik Medical grade A ini Dalam pembuatan Aligner Memudahkan pengguna Untuk melepas Pasang Serta Membersihkan Dengan air mengalir Itu aku tuh Udah ngebuktiin banget Meskipun Meskipun terbuat dari plastik Aligner bisa Menggerakkan gigi 0,25 mm Hingga ke posisi ideal gigi Plus Tidak sesakit Behal Dan Sangat nyaman digunakan Karena Lebih transparan Kan Kalau kita pakai behal Ada karetnya Warna-warni Terus Bibir kita tuh Agak kayak maju Gitu Kalau pakai Aligner sih Sejauh ini aku enggak Aku akan contohin Cara membersihkan Aligner Di air pengalir Yang terakhir itu Hampir kurang lebih 6 bulan Aku udah ngerasain Progress gigi aku Yang awalnya Gak sesuai Keinginan Sekarang Sesuai keinginan Itu sudah rata Pesan aku sih Jaga selalu Kesehatan gigi kalian Kalau gigi kalian Enggak rata Tenang Ada rata Yang bisa Ngeratain gigi kalian Tanpa behal Jadi Kalau mau hasil yang maksimal Pemakaiannya juga harus rutin ya Dan setelah pakai Aligner Jangan lupa pakai Retainer Buat kalian yang masih ragu Semoga Enggak ragu lagi Setelah menonton video ini Info langkah foto Before after Ada di Instagramnya Rata Nanti aku Cantumin Di kolom deskripsi box Aku juga cantumin Link video aku Yang part 1 Sampai part 4 Karena itu Bener-bener Perjalanan aku Mengenal Memakai Menilai Rata Secara Kesenguruhan Oh iya Segitu aja Video dari aku Semoga kalian suka Dan semoga ini Bermanfaat Ditunggu like Dan komennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.